Madu merupakan cairan yang menyerupai sirup dan diproduksi oleh sekelompok lebah dari nektar bunga. Madu memiliki tekstur yang kental dan rasa yang manis. Selain enak untuk dikonsumsi, madu nyatanya memiliki hasil yang baik untuk kesehatan. Desa Secang Mangir, Kecambatan Kalipuro, merupakan salah satu desa penghasil madu hutan alami yang ada di Banyuwangi. Madu, siapa yang tak kenal dengan cairan manis yang satu ini? Madu, diproduksi oleh lebah dari nektar bunga, madu sering dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Bisa digunakan sebagai pengganti gula, campuran oleh san roti, atau dikonsumsi langsung. Selain memiliki rasa manis dan legit, madu juga memiliki hasil yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Di antaranya adalah memiliki kalori gula yang dapat menyerap lemak dengan baik, terutama jika dikonsumsi dengan air hangat. Madu juga memiliki banyak kandungan bergizi, seperti mineral dan vitamin, sehingga bisa menjadi sumber tenaga dan energi yang sangat baik. Madu juga memiliki sifat antibiotik, sehingga dapat digunakan sebagai antiseptik alami yang dapat digunakan dan tanpa efek samping. Kandungan nutrasetikal di dalam madu efektif mengeluarkan radikal bebas dari tubuh manusia, sehingga bisa mengurangi resiko penyakit serangan jantung. Kekebalan tubuh pun akan meningkat dan membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit. Samsul Hadi, pria 51 tahun warga desa Secang Mangir, kecamatan Kalipuro ini menggeluti bisnis beternak lebah liar sejak tahun 90-an. Bermula saat melihat lebah yang berkerumun dan bersarang di sekitar rumah, Samsul Hadi pun lalu berinisiatif untuk membuatkan rumah lebah dengan kayu pohon kelapa. Setelah itu, ia pun merasakan keuntungan dari beternak lebah madu. Pasalnya, hasil dari beternak lebah sangat menjanjikan. Dengan modal tak sampai 1 juta, Samsul berhasil meraup untung hingga jutaan rupiah dalam satu bulan. Mengingat begitu banyaknya manfaat madu, permintaan pelanggan pun semakin meningkat. Sehingga Samsul pun mengaku kewalahan dalam menghadapi permintaan konsumen yang terus bertambah. Awalnya berangkat dari iseng saja karena banyak lebah itu nempat di rumah-rumah. Jadi akhirnya saya berpikir, nyoba-nyoba memanfaatkan sisa-sisa pohon kelapa yang ditebang orang itu kan bagian atasnya nggak dipakai. Saya potong 50 sentian, lalu saya belah jadi dua, lalu saya lubangi dalamnya, lalu saya taruh di kebun-kebun itu ternyata ditempati. Itu awalnya berangkat seperti itu, sekitar tahun 1983 itu. Jadi lama-lama jadi kesenangan gitu, jadi hobi. Di samping memang berani sama lebah gitu. Setelah itu lama-lama banyak kok nggak enak, karena kan naruhnya sulit kalau pakai pohon kelapa itu kan bulat. Akhirnya ada limba-limba kayu papan itu saya pakai, kok mau? Akhirnya sekitar tahun 90-an itu mulai berangkat dari papan kayu itu, kotak-kotak itu. Dalam memanen madu-madu tersebut, Samsul masih menggunakan cara tradisional. Meski harus bertarung dengan puluhan lebah, ia sama sekali tak pantang menyerah. Hasilnya, madu murni berhasil dikumpulkan pun terjual dan harga tinggi, sekitar 250 hingga 300 ribu rupiah per satu botol. Para konsumen pun tak perlu ragu, karena madu yang dihasilkan 100% murni tanpa bahan campuran. Dari Secang Kalipuro, Rizky Ardian melaporkan.